Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin meragukan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil, RK, apabila maju pemilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta. Pasalnya, RK dinilai hanya memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Barat, Jabar. Sehingga, kekuatan basis tersebut digadang-gadang bakal menjadi suatu modal RK untuk kembali maju di Pilgub, Jabar. Ujang menambahkan, jika RK tetap ingin maju Pilgub DKI Jakarta, maka hal tersebut bisa berpengaruh pada kontestasi Golkar di Jabar. Bahkan, kata Ujang, tak menutup kemungkinan Golkar bakal sulit menang. Lantaran, sejauh ini belum ada kader yang memiliki basis kuat di Jabar, seperti RK. Atas hal tersebut, Ujang pun berpendapat pencalonan Pilgub dari Golkar untuk 2024 ini harus dibagi. Jadi, RK tetap mencalonkan diri di Jabar, sementara di DKI Jakarta bisa mengusung Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa RK dan Ahmed Zaki adalah dua kader yang disiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Mengenai hal tersebut, Doli menyampaikan, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Golkar akan mengevaluasi dan memperhatikan elektabilitas keduanya untuk menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur. Doli mengakui, RK dan Ahmed Zaki sudah mendapatkan mandat dari DPP Golkar untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Mandat atau surat tugas itu telah diberikan kepada RK dan Ahmed Zaki agar keduanya membantu agenda pemenangan Golkar di Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024. Doli menambah, nah, surat tugas itu sekaligus menjadi bagian persiapan sosialisasi dan konsolidasi bagi RK dan Ahmed Zaki dalam menyambut Pilkada 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.